Ya Jabir, Wahi Jabir, in adroktahu, apabila engkau mendapati zamannya, ini sudah merupakan isyara, berarti pasti Sayyidina Jabir akan hidup sampai kepada masa Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Karena Rasulullah kalau kamu nanti akan sampai kepada zaman Muhammad Al-Bagir ini, fa'akri'ihi minni salam, sampaikan kepadanya salamku. Ini pemberian kabar tentang apa yang terjadi di masa depan. Akan lahir Ali, akan lahir Muhammad, dan lain sebagainya. Menunjukkan apa? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini semuanya? Bahwa semua segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini sudah tertulis sebelum kehidupan kita. Bahwa ini akan lahir sekian, meninggal sekian, kita pun kelahiran kita sebetulnya sudah tertulis semuanya. Sehingga kalau kita mendengarkan manakib dari para awliya, nanti akan dibangun di tempat ini sebuah pesantren, padahal pesantren itu masih 100, 200, 300 tahun lagi ke depan. Itu supaya tahu bahwa semua segala sesuatu sudah tertatalapi dengan apa namanya skenario-nya Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengumpulkan kita semua untuk mengkaji kembali sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT yang Allah pilihkan mereka semua sebagai sahurit olah dan kita supaya kita mengetahui betul siapakah orang-orang yang memang layak untuk kita jadikan sahurit olah dan kita di dalam menghabiskan umur kita di atas dunia yang singkat ini. Di antara orang-orang yang Allah pilih itu adalah pemimpin dari keluarga Nabi Muhammad SAW adalah Al-Imam Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib yang ibundanya adalah Sayyidatuna Fatimah bintu Sayyidina Rasul SAW yang mana Sayyidina Muhammad bin Ali beliau adalah seseorang yang lahir di kota Madinah pada tanggal 3 bulan Sofar tahun 57 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal kakeknya 3 tahun yaitu Sayyidina Hussein berarti meninggal setelah meninggalnya kakeknya 3 tahun jadi 3 tahun setelah peristiwa Karbala 3 tahun setelah meninggal kakeknya Sayyidina Hussein dan memiliki kunyah atau panggilan kemuliaan yang dinisbatkan kepada keluarganya ataupun anaknya beliau dipanggil oleh orang-orang sekitarnya Abu Ja'far karena beliau adalah orang tua dari Sayyidina Ja'far As-Saudik dan beliau mempunyai lakob lakob beliau 3 yang pertama Al-Bagir dan ini yang terkenal sehingga beliau dipanggil Muhammad Al-Bagir juga beliau dipanggil As-Syaqir jadi Muhammad As-Syaqir dan lakob yang ketiga adalah Al-Hadi Muhammad Al-Hadi tetapi lebih terkenal di kalangan kita semua bahwa nama beliau adalah Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Al-Hussein Ibn Ali bin Abi Talib ya radiyallahu anhum wa arduahum ya mendapat gelar Al-Bagir karena beliau adalah bakaratul ilim Allah disakkahu jadi ilmu itu apabila berbentuk suatu benda beliau adalah yang sudah membelah sehingga tahu daripada inti ilmu itu sendiri apabila kita berikan permisalan yang lain apabila ilmu itu diibaratkan bagaikan samudera maka Sayyidina Muhammad ini Al-Bagir ini adalah orang yang sudah menyelam sampai kepada dasarnya mendapatkan mutiara dan permata di dalam lautan tersebut dalam artian mempunyai ilmu yang sangat dalam sekali dan mengetahui permata daripada ilmu yang tidak diketahui oleh banyak orang inti rahasia daripada ilmu itu sendiri bukan hanya ilmu dari dohirnya ilmu dohir dan batin adalah ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ya diruahirkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdillah radiyallahu anhum wa ya ketika beliau pernah ketika masa sepuhnya Sayyidina Jabir ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di masa sepuhnya didatangi oleh Imam Ali Zainal Abidin ya bersama anaknya Sayyidina Muhammad Al-Bagir wahwa sobi ketika itu Sayyidina Muhammad Al-Bagir masih dalam keadaan kecil Faqola Ali Ibnih Muhammad wahwa sobi qobil roqsa ammikah qobil roqsa ammikah jadi orang-orang Arab itu biasa memanggil orang tua itu dengan am dan selain daripada orang tua kandungnya baik itu mertuanya ataupun gurunya dan lain sebagainya dibanggil ammi ya tapi itu maksudnya al-walid jadi orang tua yang terhormat ini Sayyidina Jabir Sayyidina Ali membawa anaknya Sayyidina Muhammad Syedina Jabir sudah dalam keadaan sepuh lalu berkata sama anaknya ayo cium itu apa kening daripada orang tuamu ini Syedina Jabir bin Abdullah mendekat Syedina Muhammad al-Baghir ini kepada Syedina Jabir bin Abdullah lalu mencium kepalanya Syedina Jabir ketika itu sudah sepuh matanya sudah tidak bisa melihat karena banyaknya penyakitnya sepuh sekali luar biasa lalu Syedina Jabir bertanya siapa ini beliau pada saat itu matanya tidak bisa melihat karena sudah sepuhnya dan banyaknya penyakitnya dan berkata Syedina Ali Zainal Abidin bin Hussein ini anakku Muhammad dipeluk sama Syedina Jabir wahai Muhammad Muhammad Rasulullah SAW yukri'ukasalam Muhammad Rasulullah kakekmu salallahu alaihi wa alaihi wa sallam kirim salam kepadamu bagaimana berapa generasi berapa generasi jadi Syedina Rasulullah Syedina Ali bin Abi Talib Syedina Hussein Syedina Ali Zainal Abidin Syedina Muhammad al-Baghir lima generasi ini Syedina Jabir berkata apa Muhammad Rasulullah SAW kirim salam kepadamu ya orang-orang yang ada di sekitar Syedina Jabir bertanya kok bisa seperti itu gimana ceritanya ini kok bisa kirim salam lalu bercerita Syedina Jabir dan beliau berkata kuntu inda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam wal Hussein fi hijrihi yula'ibuhu wahuwa yula'ibuhu saya pernah masuk ke dalam kamar Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam sedangkan Syedina Hussein ada di pangkuannya bercanda dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah itu orang yang paling cinta dengan keluarganya kalau sudah setiap harinya ketemu cucuknya ini bahkan ketika berkhutbah pun turun dulu dikendong cucuknya ya tiap hari dibuat tunggang-tunggangan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam dengan Syedina Hasan dan Hussein tiap hari guyon dengan cucuk-cucuknya ini ya ketika itu bercanda ada dalam pangkuan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam lalu ketika melihat Syedina Jabir Rasulullah bersabda ya Jabir katanya yula'ibnil Hussein ya akan lahir dari anakku ini Hussein ya ibn seorang anak yukolulahu alih yang akan diberikan nama dan dipanggil namanya Ali yang kita kenal dengan Ali Zainal Abidin fa'idakana yaumul kiamati yunadi mudadin pada hari kiamat kelak akan ada panggilan ketika orang-orang berkumpul di padang mahsar semua akan ada seruan dari langit dari Allah subhanahu wa ta'ala apa panggilannya liyakum sayyidil abidin berdiri orang yang menjadi pemimpinnya orang-orang ahli ibadah lalu kata Rasulullah ya fayakulu Ali binil Hussein fayakumu Ali binil Hussein berdiri Sayyidina Ali Zainal Abidin pemimpinnya orang-orang ahli ibadah lalu yuladu li'ali ibn yuladu li'ali li'ali binil Hussein ibn yukolulahu Muhammad akan lahir dari Ali binil Hussein ini seorang anak yang anak tersebut akan diberi nama Muhammad yang kita kenal dengan Muhammad Al-Ba Al-Bagir ya ya Jabir wahi Jabir in adroqtahu apabila kau mendapati zamannya ini sudah merupakan isara berarti pasti Sayyidina Jabir akan hidup sampai kepada masa Sayyidina Muhammad Al-Ba Al-Bagir karena Rasulullah kalau kamu nanti akan sampai kepada zaman Muhammad Al-Bagir ini fa'akri'ihi minni salam sampaikan kepadanya salamku Allah ya ini pemberian kabar tentang apa yang terjadi di masa depan akan lahir Ali akan lahir Muhammad dan lain sebagainya menunjukkan apa apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini semuanya bahwa semua segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini sudah tertulis sebelum kehidupan kita bahwa ini akan lahir sekian meninggal sekian kita pun kelahiran kita sebetulnya sudah tertulis semuanya sehingga kalau kita mendengarkan manakib dari para awliya nanti akan dibangun di tempat ini sebuah pesantren padahal pesantren itu masih 100, 200, 300 tahun lagi ke depan itu supaya tahu bahwa semua segala sesuatu sudah tertatalapi dengan apa namanya skenario-nya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya apabila Allah menuliskan bahwa di zaman ini ada orang-orang terbaik yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa bendera dakwah semoga Allah menuliskan nama-nama kita semuanya amin Allahumma amin Allahumma amin di dunia ini kalau sudah ketemu dengan Muhammad al-Baghir ini berarti sudah sebentar bahkan pertemuannya pun sudah diketahui dari zaman dulu lalu dikatakan falam ya'is jabir r.a'u ta'ala anhu ba'da dhalika goyro thalasati ayamin ya tidak hidup ya Saidina Jabir setelah pertemuannya dengan Saidina Muhammad al-Baghir kecuali 3 hari 3 hari benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w ya dan orang tua dari segi orang tua kita tahu betul bahwa Saidina Muhammad al-Baghir adalah putera dari Saidina Ali dan ibu dari Saidina Muhammad al-Baghir mendapatkan kunyah Ummi Abdillah ibu dari Abdullah ya Bintul Hasan anak dari Saidina Hasan paman dari Saidina Ali Zainal al-Baghir karena Ali Zainal al-Baghir ibnul Hussein dan Saidina Hasan adalah pamannya ini menikah dengan anak anak pamannya jadi jangan ada lagi peristiwa ini sepupu tidak boleh menikah tidak ada karena sepupu bukan mahrum kita dalam adat-adat jawadi terkadang itu masih keluarga saya tidak boleh nikah sama dia katanya siapa faham ya ya ini Saidina Ali menikah dengan sepupunya putera dari anak puteri dari pamannya yaitu ya puteri dari Saidina Hasan bin Ali bin Abi to 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 wahuwa hasimi min hasimayyan alawi min alawiyan ya jadi memang dari nasab al-alawi yang mulia yang tinggi yang keduanya adalah nasab yang mulia dari bapak ataupun dari ibu dari bapaknya dari Saidina Hussein dan dari ibu dari Saidina Ha Hasan ya lalu setiap orang-orang mulia ini yang dimuliakan baik itu pemimpin suatu kaum atau yang dianggap sebagai pemimpin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya diantara Saidina Muhammad al-Baghir mempunyai khotam khotam itu cincin yang cincin ini bisa merupakan menjadi sebagai tok apabila dia beliau mengirim surat seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam khotam beliau tertulis Muhammad Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah kirim surat taruh di tinta ditempelkan pertanda kalau surat ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mempelajari pada beberapa halakot sebelumnya itu apa namanya Saidina Ali Zainal Abidin mempunyai khotam bertuliskan dan Saidina Bagir R.A. dia itu mempunyai khotam yang tertulis yang tertulis di dalam khotamnya ya ya Allah jangan tinggalkan aku sendirian maksudnya selalu bersamaku ya Allah jangan biarkan aku ini sendirian dilepas biarkan kau selalu bersamaku ya Allah beliau banyak dari belajar dari orang-orang pembesar pada orang-orang yang ada di zamannya ya orang yang seperti ini seperti Saidina Muhammad al-Baghir ya orang yang menghiasi hatinya dengan sifat takut kepada Allah s.w.t ya cerita yang sangat terkenal ya yang banyak orang tahu apabila dia itu belajar tentang manakibnya orang-orang yang mulia beliau mempunyai maulah apa namanya buddha yang bernama Aflah buddha beliau namanya Aflah lalu Aflah ini berkata saya berhaji bersama dengan Aba Ja'far yang maksud adalah tuannya Saidina Muhammad al-Baghir ketika masuk kepada masjid melihat kepada Ka'bah baka nangis fakultu aku bilang sama Saidina Muhammad al-Baghir bi'abian tawa ummi demi Tuhan orang tuaku maksudnya maksudnya demi Allah inna nasa yang duruna ilaik sesungguhnya manusia ini melihat kau semuanya ya seandainya kamu mau melankan suaramu sedikit saja banter-banter nangisi jadi melihat Ka'bah nangis jadi ngentak Saidina Muhammad al-Baghir katanya katanya buddha ini orang melihat kamu semuanya diperlankan suaranya coba lalu ya berkata Saidina Muhammad al-Baghir ya wa'ihak ya'aflah wa'lima lam arfak sawti bil buka celaka engkau wahai aflah kenapa saya tidak boleh mengangkat suara saya dalam menangis ini saya berharap dengan tangisan ini la'allallaha yang duru ilaya birahmatin minhu fa'afuze biha godan fa'afuze biha godan saya berharap Allah memandang saya dengan pandangan rahmatnya sehingga saya mendapatkan keberuntungan kelak pada hari kia pada hari kiamat jadi begini apabila kita melakukan suatu amalan itu jangan pernah takut dengan apa yang manusia akan bicarakan kepada kita karena kita tidak berniat untuk mereka karena setiap zaman setiap zaman orang berbuat baik pasti akan ada yang membicarakan dan orang berbuat buruk pasti akan ada yang membicara dan setiap zaman manusia tidak akan pernah selamat dari cacian manusia sebaik apapun manusia tersebut pasti akan ada orang yang menjelekannya jangankan kita ya sebagai manusia biasa seperti ini bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahir penyihir menipu dan lain sebagainya paham ya jadi bahkan Rasulullah manusia yang paling sepurnapun tidak selamat dari pembicaraan manusia manusia jangankan manusia seperti Rasulullah bahkan Allah pun tidak pernah selamat dari ucapan manusia Allah dikatakan apa inallaha thalison salah sebahwa Allah itu ada tiga Allah itu punya istri punya anak bagaimana manusia bisa ngomong seperti itu bahkan Tuhannya pun dirasani sama orang-orang jadi jangan pernah heran apabila kelak suatu saat kita bekerja dalam suatu kebaikan ada yang berbicara berjelek tentang kita ya itu sudah merupakan sunnatullah itu merupakan sudah sunnahnya Allah subhanahu wa ta'ala tetap berjalan apapun yang dikatakan oleh manusia faham ya tetap berjalan apapun yang dikatakan oleh manusia summa ta'afa bilbet lalu beliau tawaf di ka'bah ya wajia'ahataroqahol fal makom sampai beliau itu solat di belakang makom makomul ibrahim ya falam mafarogo ketika selesai daripada solatnya idha maudiu sujudihi mubetallun mindumu'i ainehi tempat sujud yang beliau gunakan untuk sujud basah penuh dengan air mata yang keluar dari matanya basah kelihatan basahnya sampai karena banyak yang keluar dari air matanya faham ya ketika sujud ya dan selain dari ini biar tahu supaya bagaimana takutnya orang-orang itu jadi orang-orang itu tidak tertipu dengan kemuliaan nasabnya dengan banyaknya ilmunya dengan bagusnya ibadahnya tidak pernah tertipu dengan itu semuanya dia tetap adalah seorang hamba dari hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang dicontohkan oleh orang-orang sebelumnya dari orang tuanya dan kakeknya Sayyidina Ali Zainal Abidin nangis sampai sampai ada bekas dari tanda tangisannya di pipinya ini karena banyaknya tangisannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang sudah mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa inilah pemimpin orang-orang ahli ibadah hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Hasan dan Husin seperti itu Sayyidina Hasan sampai ketika tidak meninggal dunia ini dalam keadaan sakratul mautnya netes hermatanya ditanya dengan Sayyidina Husin ya Hasan ya Hasan apa yang membuat engkau nangis ini tidak usah nangis kamu meninggal dunia apa yang kau sedihkan kau bisa nangis ini kamu ini meninggal dunia ini mau ketemu abanya kau siapa abanya Sayyidina Ali bin Abi Talib siapa ibunya Siti Fatimah atau orang Indonesia bilangnya Siti padahal Sayyidati Sayyidah Fatimah kakek kamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nenek kamu Sayyidatuna khadijatul kubrah apa yang kau sedihkan tidak usah nangis kau meninggal dunia yang tenang yang senang dilihat adiknya ini adik ya bagaimanapun ini adik adik cuma ingin menghibur ini kakaknya lebih tinggi ilmu lalu berkata mayudrika ya Husin kau tidak tahu ya Husin saya ini takut saya jalan tidak di jalan mereka orang-orang tua saya sehingga saya tidak kumpul lagi dengan mereka faham ini orang ada cinta orang kalau sudah cinta takut kalau tidak kumpul dengan yang dicinta cintai salaf kita orang-orang yang mulia sehingga timbul dalam hati takut kalau tidak kumpul dengan mereka nanti pada hari kiamat ketakutan itulah yang membuat kita semangat untuk berjalan di jalan mereka kelak dan tidak mungkin bisa cinta kepada mereka sebelum kenal mempelajari biografi mereka semua oleh karena itu diadakan halakot ilmu ini untuk mengenal siapa orang-orang mulia yang pantas untuk kita cintai supaya kita ini mempunyai keinginan untuk berkumpul bersama mereka kelak pada hari kia jangan tertipu dengan banyaknya manusia yang ada di dunia manusia ini tertipu semuanya dia anggap bahwa jabatan harta yang banyak itu merupakan kemuliaan yang sebenarnya bangga merasa mulia dengan banyaknya tidak seperti itu ini orang yang harus kita tiru ini orang yang kita jadikan sorry tolah dan ini orang-orang yang kita harapkan kita akan berkumpul dengan mereka kelak pada hari kia hari kiamat jangan tertipu dengan orang yang tertipu dengan dunia dari zaman ini sampai zaman-zaman sebelumnya sudah banyak contohnya sudah banyak contoh contohnya ya selamat menikmati selamat menikmati